Ini lumayan banget kan, ini adalah hasil cashback Scrubnya tuh, ini apa sih, ini gula ya? Atau apa sih? Kalo kalian tau, tolong dong komen di bawah ini apa ya Karena aku lupa baca produknya Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Aku seneng banget karena hari ini, di video kali ini Aku akan ngebahas lagi skincare-skincare dan produk-produk viral di TikTok Jadi nanti sebelum kalian beli, kalian bisa lihat review dari aku dulu gitu Buat jadi referensi buat kalian Di sini aku akan review sejujur-jujurnya Jadi ini bener-bener honest review aku semua produknya Jadi kalo misalnya kalian penasaran review kayak gimana, tolong sampe abis ya Ini produknya lumayan banyak, aku gak tau sih ini bakalan bisa aku review semuanya apa enggak Atau nanti ada part selanjutnya Ini yang di tangan aku cuma beberapa doang Sebelum kalian bertanya-tanya, ini semua produk yang aku beli tuh di Shopee Tapi lewat aplikasi Shopback Jadi tiap aku belanja di e-commerce manapun Aku tuh selalu pake aplikasi Shopback Karena akan dapet cashback guys Lumayan banget kan? Jadi walaupun belanja, kita tuh tetep dapet untung Nih, buat yang belum tau Shopback itu apa Shopback itu adalah aplikasi yang harus kita klik dulu nih Sebelum kita berbelanja di merchant atau e-commerce favorit kita Dan itu nanti akan ngasih keuntungan berupa cashback secara langsung Secara otomatis kepada konsumen Dari set transaksi yang kita lakuin Dan disini tuh ada lebih dari 180 merchant online atau e-commerce yang tergabung dalam Shopback Nih, kalian bisa lihat nih disini Ini tuh ada lebih dari 180 e-commerce atau merchant online Disini ada Tokopedia, ada Lazada, BliBliJDID, ada Shopee, Zalora, banyak banget Habis itu disini travelnya juga ada Agoda, Booking.com, dan lain-lain Jadi nanti tuh kita tinggal pilih aja, kita mau belanja di mana Lihat deh, saldo aku udah segini Ini lumayan banget kan? Ini adalah hasil cashback dari aku belanja lewat aplikasi Shopback Jadi belanja online pasti untung karena mulai dari Shopback Tenang aja, nanti aku akan jelasin lebih detail lagi cara gunain aplikasi Shopback ini Sekarang kita lanjut ke reviewnya Produk pertama yang viral di TikTok adalah La Coco & Nature Watermelon Glow Mask Sebenernya ini udah kayak sering banget aku review ini Entah itu di Instagram, di Youtube Bahkan 2 tahun lalu aku nge-review La Coco Dan kayak baru viral sekarang ini Dan emang pantas sih ini buat viral Karena emang sebagus itu Aku suka banget sama si watermelon glow masknya La Coco Karena dia bisa menggantikan si Laneige Water Sleeping Mask Yang lumayan mahal itu Jadi kan kayak lumayan banget ya Ini tuh dia produk lokal, brand lokal gitu kan Jadi dia akan lebih murah daripada kalau misalnya aku freelance Karena menurut aku hasilnya itu 11-12 Yang aku rasain kalau misalnya pakai La Coco ini Waktu jadi besokannya jadi kayak going lembab Terus kayak sedikit lebih cerah tapi gak yang cerah banget Kayak yaudah mukanya tuh jadi segeran aja gitu loh Karena ini Sleeping Mask Jadi emang teksturnya tuh sedikit lebih berat daripada moisturizer biasa Tapi yaudah kayak wajar sih Karena emang ini Sleeping Mask Biasanya kalau Sleeping Mask tuh bener-bener ngunci banget Ngunci kayak kelembapan di kulit kita Jadi kalau misalnya kita tidur di ruangan ber-AC Dia bener-bener ngejaga kelembapan di kulit wajah kita Soalnya kalau misalnya kita tidur di ruangan ber-AC Tapi gak pakai Skin Care atau Sleeping Mask Yaudah besokannya pasti mukanya jadi super-super duper dry Kau ini tuh teksturnya kayak gini Cuman ini tuh di muka tuh enak banget Kayak glowing-glowing lembab gitu loh Bahkan udah jarang banget sekarang beli Laneige yang untuk Sleeping Mask Karena aku sekarang belinya ini Aku udah repurchase 3 kali Dan ini yang ketiga Karena emang sebagus itu Aku suka banget Rating dari aku ini 4,5 dari 5 Selanjutnya yang viral di TikTok adalah Masker peel-off dari All My Skin Ini akhirnya aku cobain 3-3nya Karena setiap ngeliat di FYP aku Semuanya pakai masker peel-off ini Dan ini tuh maskernya estetik banget coy Jadi kalau misalnya kita pakai masker peel-offnya Dia tuh kayak ada butiran-butiran gold-nya Tuh yang ini kayak ada sparkle-sparklenya Yang ini Terus kalau misalnya yang 2 ini Dia tuh kayak ada apa sih Mawar-mawarnya gitu loh Cuman kan aku mengharapkan masker peel-off itu tuh buat mencerahkan ya kan Karena kan nge-peel-off gitu loh Tapi ternyata ini masker peel-offnya gak buat mencerahkan gitu Pas aku liat disini juga Dia apa tuh namanya Fungsinya manfaatnya gak ada yang untuk mencerahkan Semuanya tuh untuk ngelembapin Untuk memperhalus tekstur wajah Untuk nge-chilling pori-pori Terus membuatku itu tampak lebih sehat kayak gitu-gitu aja sih Poin plusnya buat aku Ini maskernya estetik Jadi kalau misalnya mau bikin video ala-ala Ini tuh bagus gitu loh Ngerti gak sih? Kayak estetik aja gitu maskernya Suka aja Terus kayak dia nge-peel-offnya juga gak sakit Dan dia itu ngelembapin banget juga Dia kalau misalnya buat kulit kering tuh bagus banget Karena kan kulit kering tuh Kalau misalnya pakai masker peel-off itu Bener-bener rentan banget gak sih? Kayak rentan kalau misalnya Takutnya nanti malah jadi makin kering Karena kan itu di-peel-off Tapi ini tuh enggak Ini peel-offnya bener-bener lembut banget Dan malah ngelembapin kulit Yang aku rasain setiap aku pakai ini Aku tuh ngerasa kulit aku tuh jadi lebih lembab Itu sih yang paling kerasa Kulit aku tuh kayak Tetap lembab gitu loh Nggak yang kering Soalnya beberapa kali Aku nyobain masker peel-off tuh Bikin muka aku jadi kering Tapi ini enggak Ini kayak tetap ngelembapin wajah aku Terus muka aku tuh jadi kayak kenyel-kenyel gitu Jadi lebih sehat juga Cuman yaudah itu aja Aku rasain gak ada efek mencerahkannya Kayak sayang banget sih sebenernya Tapi kalau misalnya kalian ngerasa Pernah pakai ini dan ada efek mencerahkannya Ya good for you Cuman kalau untuk aku Ini gak ada efek mencerahkannya Cuman ngelembapin aja sama Memperhalus tekstur kulit Rating dari aku Ini 4 dari 5 Next ini juga viral banget di tiktok Kalian pasti tau banget ini Ini tuh adalah Chewy Berry Scrub dari Reika Brandnya Dan ini fungsinya untuk Moisturizing sama brightening Ini tuh super unik banget ya Karena scrubnya itu Bentuknya kayak Bola-bola gini Lucu banget Parah Dan scrubnya tuh Ini apa sih Ini gula ya Apa-apa sih Kalau kalian tau Tolong dong komen di bawah ini Apa ya Karena aku lupa Baca produknya Tapi aku suka banget Kayak Dia itu lucu Gemoy Jadi kalau misalnya kita mau magi Semangat Ngerti gak sih Karena produknya begini Selucu ini Oh Wanginya bener-bener kayak permen Gampai Ini enak banget sih Kalau misalnya kalian suka Sama produk produk yang gemoy-gemoy Gini Kalian pasti bakalan Cinta banget sama ini Dan Lihat dayanya aku udah pernah pakai sekali Dan dia tuh kayak gini Keras ya Kalau misalnya belum dikasih air Tapi kalau misalnya udah dikasih air Dia akan menjadi kayak slime Itu yang aku sukanya Jadi pas lagi nge-scrub tuh Dia kan teksternya kayak slime ya Jadi kayak aku main-mainin gitu loh Di tangan Jadi gak berasa kayak lagi nge-scrub Soalnya kan kalau misalnya Kita lagi nge-scrub badan tuh kayak Kok kerasannya lama banget gitu ya Tapi ini enggak Kayak fun aja gitu bawaannya In plusnya Setelah pakai ini Kulit tangan aku tuh jadi lembab Tapi gak yang lembab banget Sesuai dengan claim-nya Moisturizing sama brightening Cuman untuk efek brighteningnya Gak yang terlalu Cerah gimana-gimana banget Tapi ada Ada gitu cerahnya Minusnya buat aku Karena dia tuh keras Dan kayak ada gula-gulanya gitu Jadi pas dipakai di tangan Aku kan makainya langsung di tangan Orang tuh kan harusnya Diancurin dulu gak sih Di telapak tangan Biar pas di tangan itu Gak kerasa saksi Ini aku bulung-bulung di tangan Begini kayak Ya iyalah tangan gua merah gitu kan Jadi kalau misalnya kalian mau nyobain ini Terus kalian gak tau cara pakenya Ini aku kasih tau nih Gimana caranya biar gak merah-merah di tangan Kalian ancurin dulu nih di tangan Terus abis itu Kalau misalnya udah ancur Udah kayak jadi slime gitu Baru kalian aplikasiin Di punggung tangan Gitu Jangan sotoy kayak gue Ini rating dari aku 4,5 dari 5 Selanjutnya ini juga viral banget Dan kalian juga banyak banget Yang request ke aku Minta aku buat nge-review ini Ini adalah Body care-nya Oh My Skin Jadi ini tuh Scrub-nya Collagen Gluta Collagen Body Mask Jadi kayak masker Buat badan Buat tangan Kaki gitu juga bisa Dan kalau misalnya yang ini Ini adalah Glow Lotion Spray-nya Untuk masker tangannya Ini aku suka Karena setiap aku abis pake ini Kayak sekitar 15 menit Pas aku bias tangan aku tuh Kayak jadi lebih cerah Lebih lembut juga Tapi yang ini Aku gak suka Karena Batuk paji Karena aku kira Dia kayak Tipe body spray Yang ada efek tone up-nya Tapi yang nyatu sama kulit tone up-nya Tapi gak sih Cuman karena kulit aku kan Masih termasuk sawo mateng ya Jadi pas aku pake ini Di tangan Kalian lihat sendiri deh Bentar ya Itu model spray Padahal reviewnya orang-orang bagus Tapi kalau misalnya tangannya mungkin putih kali ya Jadi Gak Apa namanya tuh Gak keliatan abu-abu gitu Cuman ini Mohon maaf banget Di tangan aku jadi abu-abu Liat kan Nih Aku udah ratain Terus kayak Dia sih sebenernya Apa tuh namanya Pas diaplikasiin Gak terlalu susah juga Gak yang kayak keset-keset gitu Gak kayak gampang diaplikasiin Cuman Ini kalau misalnya kalian lihat Real life ini tuh Abu-abu tangan aku Bukan putih Kalau misalnya di kamera Mungkin putih ya Tapi ini abu-abu Kayak definisi abu-abu Yang mau aplikasiin Tentang aku yang ini Kayak Dia kalau misalnya udah ngeresep Udah gak bisa di blend lagi Gak kayak gitu Ini I'm so sad Karena aku kira dia Yang Apa ya Tipe yang nyatu sama kulit Walaupun efek tone upnya Cuman Aku kurang suka sama ini sih Kalau aku diakul Gak cocok Tapi kalau misalnya kulit kalian putih Mungkin bisa gitu ya Sebelum baik yang nanya Bagusan ini Atau Scarlett Menurut aku Bagusan Scarlett Karena kalau Scarlett itu Walaupun ada efek tone upnya Dia tuh gak bikin jadi abu-abu Gak yang secerah ini gitu loh Dia tuh cerahnya masih wajar Gitu I'm sorry to say Kalau untuk body masknya Rating dari aku Ini 3,5 dari 5 Kalau misalnya untuk spraynya I'm so sorry Aku kasih rating 2 dari 5 Nah sebelum ke reviewnya Aku mau jelasin dulu nih Gimana caranya gunain aplikasi ShopBank Kayak yang tadi aku udah bilang di awal Aku beli produk-produk ini tuh di Shopee Tapi lewat aplikasi ShopBank Caranya super gampang banget Pertama kalian harus dulu download aplikasi ShopBank Nanti linknya bakalan aku taro di description box aku Terus buka aja Dan nanti tampilannya akan seperti ini Di sini nanti ada beberapa e-commerce Kalian tinggal pilih aja nih Kalian mau belanja di mana Nah kalau kan belanja ini di Shopee Jadi aku pilihnya Shopee Tinggal di klik aja Nanti akan muncul keterangan cashbacknya kayak gini Kalian bisa ngecek-ngecek sendiri Terus kalau udah Klik continue to add Gampang banget kan? Udah deh Kalian tinggal belanja dan bayar kayak biasa Ini tuh tinggal nambah beberapa langkah aja Dari biasanya Bedanya Kalau misalnya kalian lewat ShopBank dulu Kalian akan dapet keuntungan berupa cashback Setelah itu Tinggal nunggu beberapa saat Nanti tuh cashbacknya akan masuk ke akun ShopBank kalian Nih kayak gini nih Anyway cashbacknya ini bisa kita cari lewat rekening Atau kayak tuker lewat pulsa Untuk lebih detailnya Kalian bisa cek description box aku ya Kapan lagi kan belanja online Tapi untungnya double Belanja online sudah pasti untung Karena mulai dari ShopBank Yuk yuk kita lanjut ke reviewnya Ini adalah produk selanjutnya Ini juga viral banget 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 Mungkin kalian kayak bingung ya Kenapa ini sekecil ini Ini aku beli yang travel size-nya Sebelum aku beli yang full size-nya Dan ternyata aku suka banget Ini tuh adalah Baya Beauty Lab Luxurious Face Oil Facial Oil Serum Jadi ini tuh kayak Oil ya Sesuai namanya Cuman dia tuh gak grisi di muka Gak berat di muka Dan dia buat kulit kering Juga bisa ngelembapin Tapi buat kulit kalian yang berminyak Ini bisa ngontrol minyak terlebih Ngerti kan? Untuk wangi-wanginya Dia tuh kayak Yaudah wangi-wanginya natural gitu Kayak wangi-wangi hairball Ini kenapa viral banget di TikTok Karena ini tuh clean-nya Hydrating Soothing Brightening Antioxidant 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 Anti-aging Terus antimicrobial Kalau ini aku campur ke hydrating toner aku Atau moisturizer Dia tuh jadinya Ekstra lembab gitu Jadi ekstra ngelembapin Jadi lebih lembab lagi Karena kalau kulit aku lagi kering Ini bisa menyelamatkan Jadi kayak hydrating toner Terus abis itu aku campur pake ini Kulit aku tuh jadi lembab Glowing Jadi lebih lembut Lebih halus juga Menurut aku ini Efek hydrating Dan soothing-nya itu Dapet banget Tapi kalau misalnya untuk Brightening Karena mungkin aku pakenya baru Sekitar 4 harian Belum seminggu lebih gitu Aku belum ngerasain sih Efek brightening-nya Cuman kalau misalnya Kalian pakenya secara rutin Mungkin bisa keliatan Efek brightening-nya Dan yang aku sukanya lagi Ini tuh bikin muka aku tuh Jadi glowing Tapi gak yang ngejembat Pori-pori aku Karena kan kalau misalnya Oil Kayak face oil kayak gini Dia tuh kayak Akan berkemungkinan Menjembat pori-pori Jadi munculnya tuh Nanti akan jadi berutusan Atau breakout Atau jerawat gitu kan Tapi ini tuh gak gitu loh Kalau aku pake ini sendirian Tanpa skincare lain Kayak bener-bener Ini doang Di muka aku Ini kurang melembapin Muka aku yang super kering ini Gitu Tapi kalau misalnya Kalian mukanya oily skin Atau kombinasi Terus pake ini doang Di muka Mungkin kalian akan suka Karena kayak Pas besokannya Kulitnya tuh jadi lembab Tapi Gak yang lembab banget gitu Gak yang berlebihan lah Berarti kan ini good news juga kan Buat oily skin Atau kombinasi Sedangkan yang dry skin itu Harus ekstra-ekstra lembab Gak bisa kalau lembab aja Kalau lembab aja tuh Nanti lama-lama Dia akan matte kulitnya Makanya ini biasanya aku campur Ke hydrating toner Atau moisturizer Rating dari aku Untuk face oil ini 4,5 dari 5 Karena ini efek shootingnya Ngelembutin Muka aku tuh Bener-bener ada banget Dan ini juga ngebantu Ngecilin poni-poni aku Makanya aku suka banget sih Sama ini Next Ini adalah Toner badan Dan serum badan Ini adalah Dua produk dan brand Yang berbeda Ini juga viral banget Di tiktok Dan yang toner badan ini Ini tuh fungsinya Buat mencerahkan Buat kayak Ngilangin bekas-bekas luka Atau kayak Kalau misalnya ada Hitam-hitam di kaki Atau di tangan gitu Atau Daki-daki gitu ya Kalau misalnya Dilipetan-lipetan tuh Disini hitam-hitam Karena banyak dakinya Ini bisa banget Buat mencerahkan Kalau yang ini Ini kan modelnya Kayak serum gitu Exfoliating serum Tapi buat badan gitu loh Jadi ini kayak mungkin Lebih untuk mencerahkan gitu Kalau misalnya untuk Manfaat yang lainnya Aku belum tau ya Tapi yang aku tau Itu tuh Yang ini tuh bisa Ngilangin bekas luka juga Aku gimana Aku lebih suka yang mana Jujur aku lebih suka Si toner badan ini Karena ini bener-bener Kayak air Jadi tinggal dituang di kapas Terus ada tuh diusapin aja Ke area-area Yang ada bekas-bekas lukanya Atau ke area-area Yang mau kalian cerahin Dan kalau aku pake ini Ini bener-bener kayak air banget Jadi ini tuh langsung meresap Nggak yang lengket-lengket Di badan Jadi makanya aku suka banget Karena kalau misalnya Yang wonder serum ini Karena mungkin dia Bentukannya Exfoliating serum Jadi dia agak lebih Rich teksturnya Dan dia itu Nggak yang cepat meresap Dia meresapnya lumayan lama Jadi di badan tuh Kayak lengket-lengket Licin gitu Aku geli gitu Karena kan aku kan Makanya di kaki ya Kalau misalnya kaki kan Kaki aku tuh Kadang suka bergesek-gesek Gitu kan Nah itu tuh Kalau misalnya Kaki aku lengket-lengket Aku agak-agak gimana Jadi agak Mengganggu Kalau misalnya ini Makanya itu Aku lebih suka Si toner badan ini Karena dia air Dan langsung meresap Ke kulit Tanpa lengket-lengket Tapi kalau bekas luka Kalian jangan mengharapkan Besokannya langsung ilang ya Nggak Itu harus bener-bener rutin Kalau misalnya kalian Mau lihat banget efeknya Itu menurut aku Mutuh waktu Sebulan sampai dua bulan Baru kelihatan banget efeknya Karena aku tuh Makanya jarang-jarang Makanya efeknya di aku tuh Lumayan lama Dari yang seharusnya Tapi untuk efeknya Ada apa enggak Ada Ngaruh Atau enggak Ngaruh Jadi tergantung kalian Makanya itu rutin Atau enggak Yang Wonder Serum ini Retin dari aku 3,5 dari 5 Kalau misalnya yang Si toner badan ini 4 dari 5 Terakhir ini adalah Spa Smooth Kratin Dari Laysa Luay Gimana lagi bacanya Gue enggak tahu Ini tuh kayak Apa sih Kayak kerimbat gitu loh Ini tuh viral banget Karena Katasia Farasha Make ini Dan di IG story Dia kayak bilang Ini bagus banget Terus jadi banyak banget Yang pake Dan viral juga di tiktok Dan ini adalah Kayak produk kedua aku Karena yang satu Udah abis Dan aku suka banget Dan ternyata ini Bagus banget Ini kulit aku tuh Eh kulit aku kan Rambut aku tuh tipenya kering Ini jadi enggak cuman buka Sampai kerambut-rambut pun Juga aku tuh kering Kasar Terus gampang Rontok Dan pas aku Maskeran pake ini Kerimbat pake ini Apa tuh Rambut aku tuh Jadi kayak Lebih lembut Terus lebih jatoh Padahal rambut aku tuh Tipenya tebel Dan ngembang Tapi kalau misalnya Aku abis kerimbat pake ini Rambut aku bener-bener Jadi jatoh Jadi halus banget Terus kayak Jadi gampang Disisirnya Terus kayak Rontoknya juga berkurang Tapi enggak Yang berkurang banget sih Ya at least berkurang lah Enggak yang separah Sebelum-sebelumnya Ini pantas banget Aku kasih rating 5 dari 5 Karena emang Beneran sebagus itu Sengaruh itu Buat rambut aku By the way Nanti kalau untuk haircare Aku bakalan bikin Kontennya sendiri Jadi enggak disini semua Soalnya kalau misalnya Disini semua Nanti ketanjangan Oh deh deh Itu dia Hanas review aku Tentang produk-produk Yang viral di tiktok Part 3 Nanti kalau misalnya Ada yang viral lagi Tenang aja Aku akan review lagi Oh iya Jangan lupa nih Kalau misalnya kalian Mau belanja di e-commerce Lewat aplikasi shopback Biar kalian dapet cashback juga nih Kayak aku Dan khusus bulan ramadhan ini Di shopback ada promo special Bagi-bagi berkah Berupa promo-promo menarik nih Ada cashback sampai dengan 100% Ada ratusan voucher diskon juga Dan ada undian belanja salam tempel Berhadiah 20 juta cash Dan banyak promo-promo menarik lainnya Jadi buruan download sekarang Linknya akan aku taruh di description box aku Alright selesai sudah Semoga video ini bisa bermanfaat Dan bisa menjadi referensi untuk kalian Kalau misalkan suka jangan lupa di share Like, comment, dan subscribe Makasih Dadah Happy Ramadan Dan semangat puasanya Bye-bye